KRISTAN LIBERAL Kenapa Bang? Kenapa Bang? Karena SOP-nya dari Yesus juga itu Bang Tergantung orang mau menafsirkan ke arah kiri atau ke arah kanan Betul Betul Bang Betul kan gitu Gak ada toko panutan yang disegani Sebagai sumber daripada Apa gak ada ada pusat komando Gitu loh Bang Betul Bang Betul Bang Ya kalau bisa pusat komandonya itu Ya berdasarkan data yang ada di Bible saja Tapi persoalannya Bang Yesua masih akan untuk Bani Israel Gitu loh Nah salah satu jalan alternatif yang paling cepat Kalau ingin meluruskan ya mari berdakwa bersama Tapi dengan catatan kunciannya adalah sehada dulu Supaya nyaman Ada kontrolnya Maaf Bang Andi aku potong Ini ada tipping di bawah apa maksudnya nih Bang Andi izin Rumbang Nandar tidak terkontrol Bang Tolong diteleponkan Dan berapa kali Udah saya telepon Beliau lagi naik motor kagak diangkat Jadi udah katanya Bang Henra Udah ditelepon sama Bang Andi Udah tiga kali aku telepon Dia lagi di luar Saya juga tadi mantau Saya mantau semua Ada kan tiga HP disini Saya pantau Jadi Bang Yang disebut dengan Yang disebut pengikut Kristus tuh Bang ya Yang sebetulnya Adil pengikut Nabi Isa Bang Isa Al-Masih Yesua Al-Masih Itu kan Isa Al-Masih Bang Paham Bang Nah itu yang diluruskan Bang Oleh Kristen liberal ini Kan banyak Kristen-Kristen ini jadi sesat ini Bang Ya utamanya kalau ingin beraksi dulu Pertama Sedikit mempunyai literasi Betul Bang Siapa itu Yesua Al-Masih Ya dia diutus kepada domba yang hilang di Umat Israel Itu dulu Apa ajarannya Nah ajarannya dulu Ajarannya adalah Tauhid Betul Langan 4 Markus 12.29 Itu dulu Sembahan dulu yang dituju Konsep ketuhanannya dulu Yang dikampanyikan lah Itu dulu Nggak usah ke Aturan-aturan yang lain Misalnya halal haram Seperti apa Itu aja dulu Betul Bang Kalau sudah Anda punya kemampuan disana Mengajak orang Tidak menyembah dia Tidak menyembah anak manusia ini Ya itu Satu kemajuan Itu pun PRnya Masih panjang ke depan Bang Ya Bang Betul Bang Betul sih kira-kira Ya makanya Bang Karena Pengiku Kristus Yesua Al-Masihah Itu kan Nabi Isa Kalau di Islam kan Nah itu dia Tidak pernah lari dari Sepuluh perintah Tuhan Di Hukum Taurat itu Bang Dia tidak mau keluar dari sana Bang Nah ini ajaran Kristian-Kristian yang sekarang ini kan Yang mulai dari abad ke 16 ini kan Keluarnya Kristian Protestan Segala macam ini Kristian Tunggal apa-apa ini kan Itu sudah penyesatan Bang Ya kan Lari Meninggalkan Sepuluh perintah Tuhan itu Bang Itu yang mau diluluskan Bang Oleh Kristian Liberals ini Bang Ya Abang paham itu Sedikit dulu Sedikit dulu Bang Andi Permisi Bang Mr. Bin Sedikit saya mau bertanya Bagaimana pengertian dari Kristian Liberal Yang menurut Anda itu Yang Anda anut sekarang itu Dan Apa konsep halal haram yang Ada di sana Apakah berlaku Dan bagaimana Kalau Kristian-Kristian yang lain itu Sesat Bagaimana Kristian Anda Apakah Menjalani juga Perintah-perintah Kayak semacam berpuasa Atau Apa segala macam lah Nah Bisa dikasih pengertian sedikit Bang Terima kasih Bang Terima kasih Bang Ini petanya yang cerdas ini Super cerdas ini Super cerdas Jadi Kristian Liberal ini Betul-betul Menjunjung tinggi Yesus al-Masihah tadi Bang Ya Nabi Isa al-Masih Kalau di Quran itu ya Itu dijunjung tinggi Bang Apa-apa yang Diperintahkan Apa-apa yang diajarkan oleh Isa al-Masihah Yang harus Yang patut dijalankan Bang Contohnya Salah satu Bang Ya puasa Sunat Ya Itu harus Diikutilah Ya Itulah ajaran dari Isa al-Masihah tadi Yesus al-Masihah tadi Bang Jangan menduakan Tuhan Jangan menyikutukan Tuhan itu Di Perintah satu Nomor satu sekali itu Di Apa namanya Di Sepuluh perintah Tuhan Dalam Tawarat itu Itu Kemudian Ada juga Salah satu Apa yang namanya itu Ayat yang mengatakan 17 ayat 3 Kalau tidak salah ya Di Yawanas itu ya Itu betul Itu Bang Ya Bahwa Yesus itu Utusan Bang Utusan Manusia itu Manusia Udah jelas-jelas itu manusia Bang Nah Kenapa Bisa dijadikan Tuhan Ini penyesatnya dari mana Bang Ini yang sedang diluruskan Bang Nah Kemudian Perintah-perintah yang lain Bang Misalnya Apalagi Aku lupa Tadi pertanyaan Bang Macam-macam Pertanyaan Bang tadi Konsep halal haram Apakah Ah Konsep halal haram kan Bang Mister Bin ini Apa makan Babi Atau Apa ini Mohon maaf ya Bang Ya Jadi kalau Kalau Yesus sendiri Mengatakan Babi itu haram Dia kan mengikuti Perintah dari Sepuluh Hukum Tawarat Bang Ya kan Babi itu haram Ya sudah Haram Teken Teken mati Haram Jangan disentuh lagi Itu ajaran Yesus Karena Yesus satu kuota pun Dia tidak akan Menghilangkan itu Sepuluh perintah Tuhan itu Sampai kiamat pun Nah itu yang kita pegang Bang Jadi Yang namanya Haram Ya haram Seperti apa Alkohol Ya kan Berzina Setelah macam Itu Yesus tidak mengajarkan berzina Bang Tak boleh itu Berzina Ya menggauli istri orang Semacam macam Itu ajaran mana itu Bang Tidak ada Yesus mengajarkan itu Itu yang mau diluruskan oleh Krisen liberal Bang Oh yesus siap Bang Kalau Sedikit lagi yang Bang ya Bang Mr. Bin Kalau Anda yakin bahwa Yesus itu adalah Kutusan Tuhannya Siapa Bang Tuhan Yesus Bapak Bang Ala di surga Bang Andi mungkin bisa dikontrol dulu sedikit Bang Coba Supaya saya bisa lebih mengerti juga Aku Tentu sebetulnya Bang ya Jujur aja Aku gak mau debat dengan Islam Karena apa Pola pikir Islam dengan kriteria liberal Itu Setipis kulit hari Bedanya Bang Jadi apa yang mau di debatkan Bang Ya Abang bertanya itu Sebetulnya jawabannya itu sama aja Jawaban Abang Dengan jawaban aku sama Apa lagi Betul Bang Betul Saya kan cuman bertanya tadi Mohon izin Abang-abang Izin pamit ya Oke Bang Terima kasih banyak Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi masih monitor Bang Andi Bang Andi Gurunda Bang Andi Lagi sholat mungkin itu Bang Lagi sholat Bang Stefanus orang mana Bang Kenapa Kenapa Ada Dari Ini Bang Aku Aku menanya Bang Itu Ada kan Percetakan baju kaos ya Bang Yang Nganunya Bang Jumat Itu Itu Pesannya dimana Bang Nanti saya kasih nomornya Hubungi nomorku aja Oh siapa Tapi akun ini Bukan akun ini Bang Akun yang Nama asli aku Nanti Bang Iya gak apa-apa Hubungi nomor saya aja Nah itu Lihat ya Contoh ya Aku gak suka itu ya Ada taping itu sholat 5 jari Janganlah bilang begitu Itu kan pemahaman orang Ya Gak apa-apa Bang Biarin aja Nanti nanti aku Nanti aku DM Nanti aku DM Di akun Bang Andi Siap Minta nomornya Bukan begitu Bang Coba Kalian itu Pelajari dululah Kalau kalian itu Salamnya 2 jari Apa maksud 2 jari Kalau di gereja Itu mengacungkan 2 jari Itu apa itu Maksudnya Itu yang mesti kalian Pahami dulu Kalau aku sudah ketemu Itu caranya Jangan aja Bang Mereka aja sendiri Yang capek ngetik juga Kalau Masing-masing orang Bebas mengeluarkan Pendapat Namanya juga komentar Bang Iya Biar Mas Andi Itu namanya Bang Itu namanya Bang Itu namanya Betul-betul Itu hanya mengumpar Rasa kebencian Itu Gak boleh Itu Bang Gak siapa tau Cuman sebatas itu ilmunya Orang tuanya gagal Sekolah India Kita maklumilah Bang Itu selalu prinsipnya Kasiannya orang ini Mungkin orang tuanya Gak mampu sekolah India Atau orang tuanya Udah gak sanggup Mendidik anaknya Kan gitu Itu aja Bahagia aja Iya Yang penting dia bahagia Di wali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi wabarakatuh Agak kereba Bandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa mesti ku jelaskan itu Kenapa orang kereja itu Kalau di kereja itu bersumpah itu Dengan nama Bapak di surga itu Pake angkat dua jari Pengen tau Apa itu Bang Naiklah teman-teman Oten di bawah naik Kami akan bikin kalian bahagia Naik aja Coba coba Jelas kenapa sih Maksudnya memang dua jari dia Bang Berarti apa itu Maksudnya dua jari Gak tau kan kalian kan Enggak Enggak Nah makanya Biar oten-oten ya Apa deh silah kalian Oten-oten ya Aku gak ngerti Oten-oten Aku ngertinya Umat kereja Taunya aku Umat kereja Oten-oten Oten-oten Aku lagi ikut-ikutan Jadi oten-oten Bang Mr. Bin Itu dua jari Jari tengah Dengan jari telunjuk Atau jempol Dengan Telunjuk Jari tunjuk Jari tunjuk Dengan jari tengah Oh jari tunjuk Prabowo Gibran Kali itu Bang Jangan Terus Bapak Jangan Ini kan Apakah ini Kristen juga Berarti Anda Tahu dong Silahkan Apa artinya Aku bukan Anda tahu Bang Tapi Baru Tahu Bang Setelah Aku Buka Aku Kaji Kaji Dari Ayat Perayat Di B B Ini Rupanya Dapat Dari Aku Itu Tbetulnya Mengingatkan Kepada Uman Kristen Mengingatkan Jangan Sampai Lupa Peristiwa Ini Peristiwa Sebetulnya Mengingatkan Peristiwa Yang Tidak Boleh Dilupakan Itu Maksudnya Bang Apa Itu Peristiwa Apa Itu Di Matius 21 Itu Bang 21 Terus Ada Di Kitab 1928 Matius 22 Itu Maksudnya Bang Peristiwa Itu Bang Peristiwa Itu Peristiwa Yang Penyaliban Apa Peristiwa Jarinya Yesus Bereaksi Itu Bang Oh Tidak Ada Itulah Tidak 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 1928 Itu Tidak Ada Itu Karangan Karangan Tidak Tidak Boleh Siapapun Ya Mau Kristen Mau Islam Jangan Pakai Data Yang Tidak Dikenal Oleh Mereka Kita Juga Muslim Itu Harus Lurus Menyampaikan Tidak Ada Itu Boleh Bang Muslim Boleh Bang Aku Kreatin Liberal Jadi Kalau Saya Diskusi Tidak Mau Pakai Data Data Yang Tidak Dikenal Itu Namanya Membuat Tapi Gini Bang Andi Kalau Ada Sebab Sebuka Tadi Di Laptop Itu Dan Aku Dapat Itu Injil Pelipus Dinyatakan Injil Palsu Itu Betul Ya Bang Andi Injil Pelipus Kan Memang Tidak Dikanon Ia Malah Dinyatakan Injil Palsu Apokrip Istilahnya Apokrip Tidak Dikenal Tidak Dikenal Bang Disembunyikan Bang Disembunyikan Ya Kalau Istilah Diskusi Kita Siapapun Ya Itu Selalu Dibilang Apokrip Kita Ikuti Kita Jangan Nambahin Menemukan Persilisihan Tapi Kalau Kita Ikuti Itu Kapan Mau Cerdasnya Kita Sebagai Manusia Bang Semoga Saja Kedepannya Lebih Jujur Menyampaikan Datang Itu Ini Yang Sedang Diusahkan Oleh Kami Bang Kembali Ke Crystal Liberal Itu Tujuannya Apa Sudah Satu Dua Orang Atau Sudah Semacam Sudah Mendunia Sudah Mendunia Mendunia Bang Mendunia Bukan Di Indonesia Saja Dan Kami Tidak Punya Gereja Bang Kami Tidak Punya Gereja Kenapa Kami Mengikuti Ajaran Apa Namanya Ajaran Injil Yang Asli Yang Original Text Karena Dari Bible Alaman Pertama Sampai Terakhir Itu Tidak Pernah Menyebutkan Gereja Satupun Kata 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 Gereja Jadi Kenapa Kita Harus Bikin Gereja Ini Bulu Ini Bistar Apa Semacam Islam Itu Ada Semacam Dakwah Dakwanya Itu Itu Siapa Pagi Nama Pastorkah Pendetakah Apakah Oh Kami Iya Kalau Kami Tidak Ada Istilah Pendeta Dari Dari Cuma Kami Disini Dibilang Dikatakan Pemuka Assalamualaikum Waalaikumsalam Orang Mbak Andi Mbak Andi Deng Masih Ingat Masih Deng Ganteng Juga Sebelahnya Dayang Itu Lanjut Besarin Juga Gambar Mbak Hos Mungkin Mbak Andi Masih Ingat Baru Sikit Aku Benerasi Udah Udah Dongkrak 225 Ini Kalau Ini Mafia Ini Mafia Lagi Soping Mafianya Belum Itu Udah Kawan Aku Rasa Dengan Kalian Aku Tidak Ada Perdebatan Karena Kita Pula Pikir Sudah Mirip Beda Tipis Kulit Bawang Terima kasih Terima kasih Banyak Bang Aku Sudah Tidak Makasih Bang Bin Makasih Bang Bin Makasih Salam Sejahtera Sehat Semoga Tuhan Memberkati Siap Salam Salam Pas Salam Pas Selamat Sore Selamat 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 Selamat